Intro Assalamualaikum Wr. Wb Semangat pagi teman-teman semua Pernahkan nama saya Muhammad Wafi Mulya Fikri Dengan nomor anggota 115 18 32 35 Saya merupakan perwakilan calon general Angkatan 2018 Periode 2021-2022 Di sini saya akan menjelaskan Visi, misi, serta inovasi saya Dalam membangun KMTE ke depannya Visi saya adalah mewujudkan KMTE Sebagai himpunan yang solid Inovatif dan berintegritas Mengembangkan potensi akademik dan non-akademik Yang dimiliki oleh mahasiswa S1 Teknik Elektro Universitas Telkom Serta berperan aktif Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi Untuk mewujudkan visi tersebut Misi saya adalah yang pertama Mengoptimalkan kegiatan yang dapat meningkatkan Solidaritas antar tiap angkatan Di S1 Teknik Elektro Universitas Telkom Yang kedua Menjunjung tinggi kekeluargaan dalam KMTE Tanpa menghilangkan profesionalitas di dalamnya Yang ketiga Mengoptimalkan peran KMTE Sebagai wadah yang dapat mengembangkan Potensi dan kreativitas mahasiswa S1 Teknik Elektro Universitas Telkom Yang keempat Mendukung dan berperan aktif Dalam memberikan kontribusi Kepada seluruh elemen masyarakat Sesuai peran dan fungsi mahasiswa Yang kelima Menjalankan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak Di antaranya Organisasi internal dan eksternal kampus Perusahaan nasional dan multinasional Dan pihak-pihak lainnya Nah lanjut berikutnya adalah Inovasi-inovasi saya dalam membangun KMTE Di antaranya yang pertama adalah Membentuk suatu badan yang dapat menaungi Seluruh komunitas yang ada di KMTE Nah seperti yang kita ketahui sendiri Di KMTE sendiri itu masih belum memiliki Suatu badan yang dapat menaungi seluruh komunitas Yang ada di KMTE Oleh sebab itu saya memilih inovasi yang pertama ini Inovasi saya yang kedua adalah Membentuk komunitas yang dapat menaungi Minat dan bakat Mahasiswa S1 Teknik Elektro Di bidang seni Contohnya musik Fotografi, videografi Tari dan lainnya Yang ketiga Mengembangkan konsep BTF Yang awalnya merupakan pameran TA Dari abang dan kakak S1 Teknik Elektro Universitas Telkom Kemudian dikembangkan dengan menambahkan acara Bernuansa Lomba Akademik Dalam pelaksanaannya dapat dibantu dengan lab-lab teknik elektro Yang keempat Merakus maksimal mungkin Tiap peserta PKM Kegiatan akademik Kegiatan non-akademik Dan kegiatan lainnya Yang diikuti oleh mahasiswa S1 Teknik Elektro Universitas Telkom Dalam upaya mewujudkan peran mahasiswa Dengan diadakannya Seminar sharing knowledge Mentor Dan adanya Grup koordinasi yang dikelola oleh KMTE itu sendiri Berikut merupakan visi, misi, serta inovasi Yang saya miliki dalam membangun KMTE Saya yakin Sharing dengan berjalannya waktu Inovasi-inovasi lainnya dapat muncul dan bertambah Saya akhiri Dengan wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam elektro Bravo elektro Elektro Lead the way Perkenalkan Nama saya Intratan Majaya Dengan nomor anggota 115-18-1113 Saya akan memaparkan Visi, misi, dan inovasi saya Sebagai calon general KMTE Universitas Telkom Periode 2021-2022 Visi Visi saya adalah Memwujudkan KMTE sebagai organisasi yang adaptif Dan berintegritas Guna terciptanya budaya prestasi Misi yang saya Canangkan untuk mendukung Visi tadi Yang pertama adalah Meningkatkan mutu kualitas diri Untuk warga KMTE Universitas Telkom Yang kedua Mendukung semua kegiatan aktif Mahasiswa secara akademik maupun non-akademik Yang ketiga Menciptakan lingkungan yang positif dan nyaman Dalam KMTE Universitas Telkom Yang keempat Menjaga hubungan yang baik dan harmonis Dengan sivitas Universitas Telkom Serta semua unsur internal dan eksternal KMTE Universitas Telkom Inovasi-inovasi yang saya tawarkan Yang pertama Mempertegas daerah kerja pengawasan PAO Yang kedua Mengeratkan komunikasi terhadap dosen Demi akselerasi akademik Yang ketiga Membuka forum aspirasi terbuka Dan laporan kerja terhadap warga Dengan transparan secara berkala Yang keempat Membuka forum responsi berkelanjutan Tidak hanya diadakan pada saat ujian Yang kelima Mengadakan ekspo kerja Dan magang bersama ikatan alumni elektro Atau IAE Dan bersama instansi kerja Sekian dari saya Terima kasih Salam elektro Bravo elektro Elektro Lead the way Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo masa kampus dan masa impunan Salam sejahtera bagi kita semua Perkenalkan nama saya Ahdan Abdul Fattarizki Dengan nomor anggota 115183135 Dari S1 Teknik Elektro 2018 Di sini saya akan memaparkan Visi, misi, serta inovasi saya Sebagai calon jenderal KMTE Untuk periode 2021-2022 Seperti yang sama-sama kita ketahui Bahwa teknik elektro lahir Karena adanya sebuah profesi Maka dari itu KMTE harus dapat menunjang mahasiswanya Untuk dapat menjadi Electronics Engineer Atau Electrical Engineer Yang berkompeten Baik Saya sudah merumuskan sebuah visi Yaitu Mewujudkan KMTE sebagai Wadah kontributif yang dinamis Guna meningkatkan Individu berkualitas Berintegritas Serta berintelektual Dengan visi yang telah saya sebutkan tadi Erat kaitannya Dengan misi yang akan saya bawa Saya memiliki 4 misi Untuk misi saya yang pertama adalah Memaksimalkan sumber daya mahasiswa KMTE Untuk dapat berkontribusi Di badan pengurus Dan atau kepanitian Yang ada di KMTE Untuk misi saya yang kedua adalah Menimbulkan lingkungan kerja yang profesional Serta dinamis terhadap perubahan Lalu misi saya yang ketiga adalah Mengoptimalisasi seluruh sektor Yang ada Untuk meningkatkan Kualitas dari sumber daya mahasiswa S1 teknik elektro Dan misi saya yang terakhir Atau misi saya yang keempat adalah Berkontribusi sebagai Penampung Dan penyalur aspirasi Serta minat bakat Mahasiswa S1 teknik elektro Baik, setelah saya mengoparkan Visi dan misi saya Sekarang saya akan mengoparkan Inovasi yang akan saya bawa Untuk inovasi saya yang pertama adalah Karir day Karir day merupakan Acara seminar dengan pemateri Agang KK Alumni S1 teknik elektro Pada karir day ini Terdapat 2 narasumber Untuk narasumber yang pertama adalah Abang KK Alumni yang lanjut kerja Dan untuk narasumber yang kedua adalah Abang KK Alumni yang lanjut pendidikan Karir day ini bertujuan Untuk memberitahu kepada Mahasiswa S1 teknik elektro Bagaimana kehidupan paca kampus Lalu untuk inovasi saya yang kedua adalah Electrical competition KMTE dan lab riset Di bawah naungan S1 teknik elektro Berkolaborasi Untuk membuat suatu lomba Lomba yang bertimbangkan akademik Lomba ini diperuntukkan kepada Mahasiswa S1 teknik elektro Di seluruh Indonesia Lalu untuk inovasi yang ketiga Yaitu adalah One hour closer One hour closer merupakan internalisasi Untuk departemen di BPH Atau divisi di kepanitiaan Pada awal kepengurusan One hour closer ini berguna Untuk mendekatkan atau mengakarkan Setiap anggota divisi atau departemen Dan juga menimbulkan Rasa nyaman untuk bekerja Bagi seluruh anggota Departemen atau divisi tersebut Baik Sekian pemaparan Visi Misi Serta inovasi Dari saya Mari kita bangun KMTE menjadi lebih baik lagi Salam elektro Bravo elektro Elektro Lead the way Terima kasih kerana menonton! Sampai jumpa!